Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan. Kisah tentang mobil Fortuner yang dililit ular raksasa ternyata ular ini ingin menyampaikan pesan rahasia. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Senja mulai turun di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di sebuah toko sembako besar bertuliskan, berkah jaya, Pak Hadi masih sibuk memeriksa laporan keuangan bulanan. Matanya yang mulai berkeriput namun tajam mengamati setiap angka dengan teliti. Di usianya yang menginjak 55 tahun, ia masih memegang teguh prinsip yang membuatnya sukses, kejujuran dan ketelitian. Alhamdulillah, gumamnya sambil menutup buku laporan. Bulan ini, omze toko sembakonya kembali meningkat. Dari satu toko kecil yang ia rintis 20 tahun lalu, kini, berkah jaya, telah memiliki 32 cabang yang tersebar di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Sudah selesai, Pak? Mas Ridwan, asisten kepercayaannya selama 10 tahun terakhir, menyodorkan secangkir teh hangat. Sudah, alhamdulillah. Semua cabang mencapai target bulan ini, jawab Pak Hadi sambil tersenyum. Oh ya, mulai besok saya ambil cuti ya. Mau mudik ke Mojokerto? Wah, sudah lama ya bapak tidak pulang kampung. Iya, tahun lalukan mudi ke Magelang, kampung Bu Aminah. Tahun ini giliran ke Mojokerto. Pak Hadi menyerupu tehnya perlahan. Doakan lancar ya, mas. Selesai dari toko, Pak Hadi mengendarai senia tuanya menuju rumah di kawasan Cipete. Mobil ini sudah menemaninya selama 15 tahun. Saksi bisu perjuangannya membangun bisnis dari nol. Meski kini hartanya sudah lebih dari cukup, Pak Hadi tetap memilih hidup sederhana. Harta titipan Allah. Begitu ia selalu mengingatkan diri dan keluarganya. Assalamualaikum. Ucapnya saat memasuki rumah. Waalaikumsalam. Sambut Bu Aminah yang sedang menyiapkan makan malam bersama Fatima, putri bungsunya yang kini duduk di kelas 2 SMA. Pak, sudah dipikir-pikir soal mobil baru? Tanya Bu Aminah sambil menghidangkan sayur asem dan ikan bakar, masakan favorit suaminya. Ahmad, putra sulungnya yang kuliah semester 4 di UI, ikut nimbrung. Iya bah, masa mudik naik senia lagi? Sempit banget, apalagi kita bawa oleh-oleh banyak. Pak Hadi mengunyah makanannya perlahan. Ya sudah, besok kita sewa mobil yang lebih besar. Eh, kenapa harus sewa? Potong Bu Aminah. Allah sudah memberi kita rezeki berlimpah. Pak, tidak apa-apa lo menikmati nikmat Allah. Toh kita tidak bermewah-mewahan. Ini kan untuk kebutuhan keluarga. Betul tuh, M.A.H. Fatima menimpali dengan semangat. Lagian senianya udah tua banget. Kemarin aja waktu ke sekolah sempet mogok. Ham! Pak Hadi termenung. Memang benar kata istrinya. Allah telah memberikan rezeki yang lebih dari cukup. Semua cabang tokonya berjalan lancar. Kedua anaknya sekolah di tempat bagus. Dan ia selalu rutin berzakat dan bersedekah. Keesokan harinya, setelah solat istiharah dan memantapkan hati, Pak Hadi mengajak keluarganya ke showroom Toyota. Setelah berkeliling dan berdiskusi, pilihan jatuh pada sebuah Fortuner berwarna hitam metalik. Yang ini aja ya, Pak? Tanya Bu Aminah. Bagus, tinggi, lega, cocok buat mudik. Pak Hadi menganggu. Ia mengeluarkan cek dan membayar mobil itu secara tunai, membuat petugas showroom terheran-heran. Jarang ada yang bayar cash untuk mobil sebesar ini, Pak, komentar mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan mudik. Bu Aminah sibuk membungkus berbagai oleh-oleh untuk keluarga di kampung. Ahmad dan Fatima membantu membereskan rumah dan mengepak barang. Pak Hadi sendiri memastikan semua urusan toko beres selama ia pergi. Malam sebelum keberangkatan, mereka berkumpul di ruang keluarga untuk doa bersama. Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan besok. Berilah kami keselamatan dan kelancaran. Pak Hadi memimpin doa dengan husyuk. Pukul 3 pagi, mereka berangkat dari Jakarta. Fortuner baru melaju mulus di jalan tol yang masih lengang. Ahmad duduk di samping ayahnya, sementara Bu Aminah dan Fatima duduk di belakang, sesekali tertidur. Bah, istirahat dulu yuk. Usul Ahmad saat mereka memasuki kawasan Cirebon. Sudah waktunya subuh juga. Pak Hadi menganggup dan membawa mobilnya masuk ke rest area. Setelah sholat subuh berjamaah dan sarapan, mereka beristirahat sejenak. Bu Aminah dan Fatima pergi ke toilet, sementara Ahmad membeli kopi untuk ayahnya. Saat hendak kembali ke mobil sendirian, langkah Pak Hadi terhenti. Matanya terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Di depannya, seekor ular raksasa berwarna hitam keemasan melingkari Fortuner barunya. Ular itu begitu besar, mungkin diameter tubuhnya sekitar satu meter, dengan sisik yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Astagfirullah. Aminah, Ahmad, Fatima, teriak Pak Hadi panik. Keluarganya berlari menghampiri. Ada apa, Pak? Tanya Bu Aminah cemas. Itu ularnya. Pak Hadi menunjuk mobilnya dengan tangan gemetar. Bu Aminah, Ahmad, dan Fatima saling berpandangan bingung. Ular apa? Pak, tidak ada apa-apa di sana, kata Bu Aminah. Pak Hadi mengucek matanya berkali-kali. Benar saja, ular raksasa itu sudah menghilang. Ia segera membaca ayat kursi dan beberapa doa perlindungan yang ia hafal. Mungkin bapak kecapean, kata Ahmad. Ayo kita lanjut perjalanan. Namun ketika Pak Hadi mencoba menyalakan mobil, mesinnya sama sekali tidak bereaksi. Dicoba berkali-kali tetap tidak bisa. Padahal sebelum berangkat, semua komponen mobil sudah dicek dengan teliti. Aneh, gumam teknisi bengkel yang dipanggil. Ia mengecek mesin, aki, sistem kelistrikan, semuanya normal. Secara teknis tidak ada masalah, Pak. Tapi kenapa tidak bisa starter ya? Waktu terus berlalu, namun mobil tetap tidak bisa dinyalakan. Hari sudah menjelang sore, dan mereka terpaksa mencari penginapan di dekat rest area. Malam itu, dalam tidurnya yang gelisah, Pak Hadi bermimpi. Ular raksasa yang tadi ia lihat muncul kembali. Kali ini berbicara padanya dengan suara yang dalam dan jernih. Wahai manusia, kembalilah ke Jakarta. Jangan teruskan perjalanan ke Mojokerto. Bahaya besar menanti di depan. Ini peringatan untukmu dan keluargamu. Pak Hadi terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Azan subuh berkumandang, dan ia segera mengambil wudhu untuk sholat. Setelah sholat dan berdoa panjang, ia kembali mencoba menyalakan mobil. Hasilnya tetap sama. Berkali-kali dicoba, berkali-kali pula gagal. Frustrasi mulai menguasainya. Ya Allah, apa maksud semua ini? Gumamnya. Setelah berjam-jam mencoba tanpa hasil, dengan nada setengah marah, ia berkata, Baik, saya akan kembali ke Jakarta. Ajaib. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, mesin mobil langsung menyala dengan sempurna. Aminah, Ahmad, Fatima. Mobilnya nyala, serunya gembira. Mereka bergegas masuk mobil dan keluar dari rest area. Namun begitu Pak Hadi membelokan mobil ke arah timur menuju Mojokerto, mesin langsung mati lagi. Seolah ada kekuatan gaib yang menghalangi mereka menuju ke sana. Akhirnya, Pak Hadi menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Bu Aminah mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Mungkin ini pertanda dari Allah, Pak, lebih baik kita turuti saja. Allah tidak akan memberi peringatan tanpa alasan. Ahmad dan Fatima, meski kecewa tidak jadi bertemu sepupu-sepupu mereka di Mojokerto, juga setuju dengan pendapat ibunya. Dengan berat hati namun mantap, Pak Hadi berkata, Bismillah, kita kembali ke Jakarta. Seperti sebelumnya, mobil langsung menyala begitu keputusan itu diambil. Mereka pun berbalik arah, kembali ke Jakarta dengan sejuta tanda tanya di kepala. Setibanya di Jakarta, mereka dikejutkan oleh berita yang menghebohkan. Terjadi kemacetan parah di jalur Brexit, Brebes Exit, yang memakan korban jiwa. Ribuan kendaraan terjebak macet selama tiga hari tanpa bisa bergerak. Beberapa orang meninggal karena kelelahan dan kepanasan. Astagfirullah, Bu Aminah menutup mulutnya tak percaya. Allah telah menyelamatkan kita, Pak, kalau kita nekat ke Mojokerto, pasti kita akan terjebak di sana juga. Air mata Pak Hadi menetes. Ia sadar, melalui penampakan ular raksasa itu, Allah telah menyelamatkan keluarganya dari musibah besar. Kejadian ini mengingatkannya pada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah, 216. Sejak kejadian itu, Pak Hadi semakin rajin beribadah. Ia menambah jumlah sedekahnya, mendirikan musola di setiap cabang tokonya, dan membuat program bantuan sembako untuk duafa. Mobil fortuner yang tadinya ia beli untuk mudik, kini sering ia gunakan untuk mengantar bantuan ke panti asuhan dan pesantren. Kisah ini menjadi cerita yang tak terlupakan bagi keluarga Pak Hadi, sebuah bukti nyata bahwa Allah memiliki berbagai cara untuk melindungi hambanya, bahkan melalui cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan yang terpenting, kejadian ini mengajarkan mereka untuk selalu percaya pada petunjuk Allah, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga dan pelindung. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.